Keindahan, Keamanan, dan Kenyamanan Nampaknya slogan tersebut telah melekat pada diri seluruh prajentralis yang ada di kampung celamperang sehingga dalam pengerjaannya dibuat sedemikian rupa agar membuahkan hasil yang dapat memenuhi ketiga unsur tersebut yaitu menambah keindahan setelah dipasang untuk keamanan dan demi kenyamanan. Bicara soal celamperang, pasti konco langsung terbesit dengan kata tralis. Ya, betul banget. Kampung sentra tralis ini dimulai berawal dari pulangnya salah satu penduduk yang merantau dari luar daerah menjadikan kampung celamperang yang kini sangat terkenal dengan sentra prajentralis. Bagaimana perjalanan eksistensi prajentralis yang kini sudah sangat terkenal di Wonosobo, Jawa Tengah, bahkan hingga ke Jawa Timur dan Jawa Barat, simak terus sampai akhir, hanya ditelusur, menelusuri, dan mengetahui. Peradaban baru dimulai pada tahun 1990 saat Muhsinun Hudaya. Sering disebut Mbah Inung, salah satu penduduk kampung celamperang yang kembali lagi setelah merantau, membawa keahliannya dalam bidang las. Dengan bekal keahlian di bidang pembuatan beraneka hasil kerajinan lastralis, Muhsinun tidak pelit menularkan ilmu yang dimilikinya, sehingga hanya dalam hitungan 2 sampai 3 tahun, telah banyak warga kampung celamperang yang ahli dalam bidang las, mulai dari usia pelajar SMA hingga orang tua. Meningkatnya, perekonomian warga kampung celamperang tentunya diiringi dengan potensi sumber daya manusia yang mau berkembang. Dibuktikan, beraneka hasil kerajinan lastralis dengan spesifikasi berbeda, mampu dikerjakan dengan baik. Aneka ragam jenis kerajinan last dengan spesifikasi yang berbeda, seperti jendela, mulai dari klasik, modern, minimalis, tralis jendela klasik yang pengerjaannya hanya dicetak tanpa menggunakan pengelasan, di awal tahun 90 hingga akhir tahun 2000-an, tralis model ini menjadi primadona hasil produksinya. Kini, seiring dengan perkembangnya zaman, konsumen tidak lagi melirik tralis jendela model klasik, tetapi lebih memilih model modern, variatif maupun minimalis. Pembuatan kerajinan last antara lain pagar halaman, pintu halaman, pagar tangga, kanopi, pintu lipat garasi atau toko, tangga spiral, sarana bermain anak hingga kubah masjid. Tak tanggung-tanggung, pemasaran tralis kampung jelamperang ini sudah mencapai kota manapun di Kabupaten Jawa Tengah, bahkan untuk Kabupaten Purworejo masih menjadi pelanggan setia pembuatan tralis jelamperang ini loh. Selain itu, dari Jawa Tengah, pemasaran tralis jelamperang juga sudah mencapai Jawa Timur dan Jawa Barat. Bahkan, ada pula warga jelamperang yang membuka cabang penjualan di Jakarta dan Kalimantan. Perkembangan alat yang dipakai tentunya mengalami peningkatan, yang tadinya menggunakan alat sederhana hingga modern seperti saat ini. Berawal dari perkembangan bisnis usaha keluarga saja, lalu pada tahun 1994, Muhsinun menjelaskan hanya memiliki empat orang karyawan yaitu tetangganya sendiri, hingga perkembangan yang begitu pesat, empat orang karyawannya membuka usaha mandiri yang kini. Jika dihitung, ada seratus lebih warga kampung jelamperang membuka peluang usaha yang begitu menjanjikan, lantaran Muhsinun terus mendukung warga untuk membuka usaha bengkel lastralis tersebut, agar menunjang kelihat ekonomi yang lebih baik, serta semakin dikenal oleh masyarakat luas. Terbukti demikian, dalam waktu satu bulan tiap pengusaha tralis bisa mendapatkan 10 hingga 20 konsumen, karena pemasangan tralis model dahulu masih praktis dan pengemasannya cepat, bahkan dalam waktu satu bulan bisa belanja besi sampai 4 kali. Harga yang ditawarkan di sentra tralis jelamperang cukup terjangkau, mulai harga Rp250.000 per meter untuk tralis cetak, sedangkan untuk pingkai atau last model minimalis, mulai harga Rp350.000 per meter sampai dengan Rp750.000 atau lebih, menyesuaikan dengan tingkat kerumitan atau kesulitan pesanan konsumen. Ada pula, mulai dari harga Rp450.000, dari bahan baku besi biasa hingga stainless, pokoknya lengkap deh konsumen membutuhkan yang seperti apa, bisa disesuaikan dengan keuangan yang dimiliki. Jadi gimana konco, apakah pagar halaman atau besi kanopimu pesan di sentra tralis perajin jelamperang? Pasti ya tentunya, karena kualitas dan kuantitasnya sudah tidak perlu diragukan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda loncengnya, komen, dan share video ini, biar konco gak ketinggalan program lainnya, hanya di Telusur, Menelusuri, dan Mengetahui. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.